Pada area A, objek tersebut merupakan gedung perkantoran atau sebuah gedung yang membutuhkan ruangan besar guna kebutuhan menampung orang banyak. Hal tersebut didasari oleh bentuknya yang besar dan memanjang, ditambah dengan bayangan yang cukup panjang, menandakan bahwa bangunan ini berkumpulan bertingkat. Pada area B, objek tersebut merupakan lahan diperkumpulan yang tidak rata. Hal tersebut didasari oleh warna yang hijau dan juga membulat serta rona yang dipantulkan oleh bentuknya yang berbaru yakin yang menimbulkan tekstur tidak halus. Pada area C, objek tersebut merupakan lahan yang menggunakan suatu bangunan. Hal tersebut didasari oleh tekstur yang cenderung halus sebab rona di area tersebut sama. Namun masih memiliki bagian yang rona berbeda sebab ada objek lain di atas lahan tersebut. Pada area D, objek tersebut merupakan gedung perkantoran atau sebuah gedung suatu instansi yang berbentuk melonjong. Hal tersebut didasari oleh bentuknya yang berbulat di setiap isi, ditambah dengan bayangan yang cukup panjang dan bentuk yang menumpuk ditunjukkan rona yang berbeda, menandakan bahwa bangunan ini memiliki ukuran bertingkat yang cukup tinggi juga. Pada area D2, objek tersebut merupakan suatu gedung dengan bangunan pertama yang memiliki bentuk persegi panjang. Dengan memiliki dua gedung penunjang beratap warna hijau. Pada D3, objek tersebut merupakan gedung kecil berbentuk persegi. Pada area E, objek tersebut merupakan jalan berasfal yang ditunjukkan dari warnanya yang hitam dan bentuk memanjang yang diapit oleh area perumahan. Pada area F, nilai tersebut merupakan perumahan di tengah kota ditunjukkan dari kepadatan antara objek dan tekstur yang tidak rata antara satu dengan yang lainnya. Serta, warnanya tiap atap objek berbeda-beda. ditambah berada di situs jalan sebagai sarana umum mobilitas kemudian. Pada area G, area tersebut merupakan sebuah area bangunan yang dihubungkan oleh koridor-koridor yang dapat dilihat pola hubung dan bentuk dari bangunan beratap yang memanjang namun tidak begitu lebar. Bangunan-bangunan yang dihubungkan rata-rata berpola sejajar satu sama dengan yang lainnya dan memiliki ukuran yang tidak jauh berbeda dari rumah-rumah di pemukiman daerah tersebut. Serta memiliki sejumlah lahan berwarna hijau yang merupakan rumput karena tekstur halus dan memiliki satu lapangan tenis dilihat dari warnanya yang hijau dan garis lapangan yang menyerupai lapangan batuk namun ukurannya hampir menyerupai pelatu bangunan. Berdasarkan hal di atas, area tersebut bisa jadi merupakan sebuah tempat penginapan maupun tempat pelatihan di mana orang tinggal di sana dan bergiatan di sana. Area H, area tersebut bisa merupakan sepalahan karenakan bangunannya berpola memanjang antar gedung satu sama lainnya dan juga bentuk gedungnya rata-rata persi panjang serta berdekatan dengan situs perumahan yang banyak siswa tinggal di sana. Area H juga bisa dijadikan bisa merupakan sebuah tempat penginapan di karenakan ada bangunan berpola memanjang dan itu antar gedung dan lainnya dan juga bentuk gedungnya rata-rata persi panjang serta berada dekat situs perumahan yang dimanakan di sebuah tempat penginapan. Area yang terakhir yaitu area J area tersebut merupakan area industri rumahan di mana bangunannya beratap steng dapat dilihat dari luar maya yang abu-abu dengan jarak antar bangunan berjauhan. Hal tersebut dikasosiasikan dengan objek berwarna kuning seperti hasil industri rumahan yaitu jemuran antar lain misalnya kemplang, kerupuk, atau jagung kering atau bahkan bahan yang lainnya yang sedang dijemur. kesimpulan dari saya wilayah tersebut berada pada tidak berada pada kota di tengah kota namun tidak persis di tengah karena masih banyak wilayah lahan yang kosong dan banyak pengukiman padat rumahan yang terdapat fasilitas menonjang seperti sekolah serta gedung-gedung fasilitas dua instansi yang kaitannya area dengan masyarakat karena memiliki daerah tampung jitar dan pula terdapat industri rumahan yang biasanya tidak terlalu jauh dari pusat perdagangan guna menghemat omkos transportasi saran saran yang dapat diberikan ialah pelebaran jalan akses mobilitas penduduk yang berhubungan di wilayah tersebut dikarenakan sangat padat dan lahan yang dikembangkan pembohonan sedikit dirapikan agar dapat menjadi taman dan area untuk rekreasi serta rekreasi di wilayah padat di wilayah tersebut sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Baik, terima kasih baik sekali Pak Hmi untuk presentasi terima kasih